Mengurangi pengangguran, lah ini kan juga penghasilan. Jadi nyari uang juga tidak harus pergi-pagi pulang sore, nggak usah. Ini pun sama, yang penting kita serius. Beri awal dari saya dapat PHK pada tahun 2006 atau 2007. Dari Tangerang sehingga saya pulang kampung. Setelah sampai kampung ternyata saya nggak punya pekerjaan. Hal inilah yang membuat keterpaksaan saya harus berusaha bagaimana menghidupi keluarga. Akhirnya pilihan saya jatuh ke Ternak Kambing Tanpa Angon Tanpa Ngarit ini. Tetapi di perjalanan waktu ternyata ini sampai tahun ke-9. Banyak kawan-kawan yang sudah mulai tertarik dengan apa yang dinamakan Ternak Kambing Tanpa Angon Tanpa Ngarit. Di tahun ke-9 ini saya rasa banyak hal yang harus dilalui. Tidak ada orang usaha yang langsung enak. Tidak ada orang usaha yang tahu-tahu naik atau sukses. Tidak ada. Semua orang pengen bertenang. Permasalahannya tidak semua orang punya waktu yang luar. Satu sisi orang kantoran. Ada karyawan. Siapapun pengen punya usaha sampingan. Nah kalau usaha sampingan ini berupa tenang seperti saya ini tentunya akan menyita waktu. Ketika kita sudah mulai bekerja pulang kantor ternyata hujan. Kambing tidak ada yang menyarikan makanan. Nah ini tentunya akan menjadi dilema. Kambing juga ingin minta makan. Satu sisi yang punya tenang juga tidak bisa mencarikan makan. Inilah yang membuat saya atau yang membuat saya punya gagasan bagaimana kalau masih berkarya, masih bekerja, masih kantoran, tapi bisa melakukan ternak seperti ini. Karena teknologi dengan ternak kambing tanpa angin, tanpa angin, ternyata luar biasa sekali. Banyak yang bilang, oh saya kok membuat pakan fermentasi kok kambingnya pada mati. Kok saya membuat pakan fermentasi kok ternyata kok busuk, kok bau. Iya benar. Karena tidak ada pembimbingnya, karena tidak ada pemandunya. Nah harapan saya, iya kalau mau mulai tenang kambing tanpa angin, tanpa ngarit atau pakan fermentasi itu konsultasi sama yang sudah melakukan. Jangan asal baca di media, praktek lah ini. Ini yang sangat berbahaya. Nanti yang kita dapatkan, pokoknya untung tapi malah rugi atau kita malah buntung. Jadi jangan melakukan seperti itu. Harapan saya bertanya dulu sama yang sudah melakukan seperti ini. Ada urin atau kencing kambing. Ada kotoran padatnya. Nah ini yang juga akan kita jadikan sumber penghasilan. Urinnya kita masak, kita jadikan pupuk organik cair. Limbah kotoran padatnya atau kalau di Jawa, di Godehan Bilang itu intilnya. Itu bisa buat bertenak lele tanpa pelet. Saya sudah membuktikan, saya sudah ternak lele seperti tanpa pelet. Ini sudah ada sekitar 2 kolam. Ini mau nambah lagi. Yang pertama, keuntungan atau perbedaan kita menggunakan pakan fermentasi yang jelas efisien waktu. Kenapa efisien waktu? Karena kita sekali membuat pakan fermentasi ini bisa buat 1 bulan, bisa 2 bulan, bahkan bisa 1 tahun. Yang penting, apa namanya, drum untuk menyimpan ini jumlahnya banyak. Tapi kalau jumlahnya sedikit, ya itu tergantung jumlah banyaknya, sedikit banyaknya tempat penyimpanan. Sehingga ini yang sangat efisien. Artinya gini, kita masih bisa berkarya, kita masih bisa berkantoran, kita masih punya aktivitas yang lain. Tapi kita masih ada sumber penghasilan yang lain yang memang sebenarnya ini menghasilkan lebih banyak daripada yang hariannya. Seperti itu. Saya bersyukur di UPT Wilayah 2 Kecamatan Godian Gamping ini penyeluhnya baik-baik, penyeluhnya ramah-ramah. Sehingga kita per 6 bulan sekali pasti ditinjau kesehatan tenang kita, dicek kotoran kita hasilnya seperti apa. Jadi semua dimasuk uji lab. Saya senang dan selalu sama kawan-kawan UPT Wilayah 2 di Godian ini proaktif sama kawan-kawan peternak. Walaupun dia belum baru 1-2 ekor, tapi dia mau turun ke bawah. Dia mau ngasih istilahnya, kalau di sini namanya yanduan. Jadi per 6 bulan sekali itu ada yanduan. Nah inilah pelayan gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Suleman, khususnya di wilayah Godian. Saya tidak pernah yang namanya menawarkan, saya tidak pernah yang namanya menjual. Saya ingin saya mengajak, buat iya, ayo kawan-kawan, apalagi yang boleh dibilang nganggur atau tidak ada kerjaan. Kita mulai internak, kita mulai internak dengan serius. Tidak usah pakai parmantasi, tidak ada masalah, yang penting serius. Apapun kalau kita kerjaan dengan serius, pasti ada hasilnya. Sehingga program pemerintah akan berjalan. Sehingga apa yang dicanankan juga dari pemerintah akan berjalan. Mengurangi pengangguran, lah ini kan juga penghasilan. Jadi nyari uang juga tidak harus pergi pagi pulang seling, tidak usah. Ini pun sama, yang penting kita serius. Ayo kawan-kawan, apalagi yang belum punya pekerjaan tetap, ayo. Kita dari sekarang, start sekarang, kita mulai sama-sama. Kita mulai sama, bareng sama saya. Mengawali bareng, kita mulai tenak kambing atau domba, yang penting serius. Saya rasa kalau kita mulai dengan serius, hasil akan mengikuti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!